PT Dewi Sri Sejati merupakan pengembang yang sedianya akan membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan nama Godean Jogja Hills di kawasan perbukitan jering desa Sidorejo Kecamatan Godean, Sleman. Karena dinilai rawan longsor, Pemkap Sleman tidak memberikan izin kepada pihak pengembang untuk membangun perumahan. Namun setelah melakukan kajian cukup panjang, Pemkap Sleman akhirnya memberikan rekomendasi dan mengizinkan pembangunan perumahan tersebut. Meski demikian, Pemkap Sleman mengajukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pengembang. Di antaranya, lahan yang dibangun hanya lahan datar yang sudah terbuka seluas 2,6 hektare. Sementara dalam pelaksanaan pembangunan, Pemkap meminta ada keterlibatan dinas pekerjaan umum. Selain itu, pihak pengembang juga diwajibkan membuat analisis dampak lingkungan atau amdal, serta menyiapkan tenaga ahli geoteknik untuk menguji struktur keamanan tanah dari ancaman longsor. Bila pengembang sanggup memenuhi ketentuan tersebut, maka proses pembangunan perumahan dapat dilakukan. Yang pentingnya, kegiatan pembangunan perumahan MPR di jaring dapat direkomendasikan oleh BKPRD, Badan Keseberatan Ruang Daerah, dengan ketentuan. Yang pertama, bahwa kegiatan perumahan itu yang dilakukan sendiri berbatasan dengan kawasan lintung lempah bumi, sehingga diwajibkan untuk menyusul dokumen lingkungan berubah amda. Yang pertama, kemudian yang kedua, diwajibkan mendapat rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait dengan rencana penanggulangan mitigasi bencana daerah bencana. Kemudian yang ketiga, lokasi tersebut terletak pada wilayah yang rawan longsor, sehingga pemohon harus menyediakan tenaga ahli sepul dengan latar belakang geoteknik dan mendapatkan rekomendasi dari ahli geoteknik untuk meminimalisir risiko bencana losor. Sesuai izin yang dilakukan pihak pengembang pada tahun 2016 lalu, di perbukitan jaring ini akan dibangun 500 unit perumahan. Namun karena tidak semua lahan boleh dibangun perumahan, maka dipastikan jumlah unit rumah yang akan dibangun jauh berkurang dari rencana awal.